Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Supaya berada pada kebaikan-kebaikan Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Untuk pertemuan sore hari ini Kita akan mempelajari satu bagian ilmu yang sangat bermanfaat untuk keseharian kita Karena ini berkaitan dengan ibadah yang setiap hari kita mengerjakannya Yaitu sholat Dan kita tidak akan membahas tentang masalah sholat terlebih dahulu Tapi perkara yang akan kita lakukan sebelum kita ini menjalani sholat Yaitu membicarakan tentang masalah menata dan mengatur barisan Di dalam sholat Ini sangat penting untuk kita pelajari Mudah-mudahan terselesaikan satu bab Insya Allah ada empat hadis Langsung sumbernya Ucapan Rasulillah SAW yang kita ini wajib membenarkannya dan mengikutinya Jadi barisan di dalam sholat ini Perlu untuk ditata dan diatur Jadi tidak sekedar berada di belakang imam tanpa ada pengaturan Maka Rasulullah SAW Ketika beliau Endak sholat Beliau menghadap Kepada makmum Melihat keadaan makmum Jadi ada yang tua Ada yang muda Ada yang kuat Ada yang lemah Kemudian menata barisan mereka Dari samping kanan sampai samping kiri Dari samping kanan sampai kiri Barisan kedua ketiga dan seterusnya Dibantu oleh sahabat nabi yang ditunjuk oleh nabi Salah satu diantaranya adalah Bilal bin Robah Untuk menata barisan sholat Sebelum beliau bertakbir Beliau menghadap ke arah makmum Kemudian mengingatkan makmum Di dalam hadis yang lain Luruskan barisan kalian Karena sesungguhnya meluruskan barisan itu termasuk sempurnanya sholat Jadi sholat itu akan sempurna Kebaikan dan pahalanya Nilainya dihadapan Allah Ta'ala Kalau Salah satunya adalah sholat Barisan Makmum Itu dalam keadaan lurus Sehingga imam Itu mempunyai wadifah Wahada wadifatul imam Ini adalah pekerjaan imam Jadi meskipun ada speaker Ada speaker pengeras suara Tetap imam itu berkewajiban untuk melihat Makmum Ditinggalkan Ditinggalkan makmumnya Sawu Sofufakum Itu caru Arab Ini caru Jawa Yang mau diluruskan Sofipun Barisanipun Tidak ada Imam itu menghadap Tidak ada makmum Sebagian dari kalangan kita Ada Dukam itu sholat Jumat Ada apa Kaliannya Kalau speaker Ngadap Tidak ada apa Ini belak Ini Apakah Kalau praktek Misalnya ini Ini Sawu Sofakum Fainatasiwata Sofufu Minta maami sholat Allahu akbar Nama imam ini nanti akan bertanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Juhilal imam Liuk tamabihi Imam dijadikan itu Supaya pak Diikuti Disempornakan Kalau imamnya baik Nanti Imamnya dapat Kebaikan Makmumnya juga Mendapatkan Kebaikan Kalau imamnya Tidak baik Makmumnya Masih tetap Mendapatkan Kebaikan Tapi imamnya Ini yang jadi masalah Imamnya yang Tidak baik Ada nilai Buruk Nanti yang Akan ditanya Dimintai Pertanggung jawaban Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Dari hatis ini Menunjukkan Imam itu Menghadap Ke arah Makmum Dilihat Tidak sekedar Sawu Sofufakum Tapi diperhatikan Barisanya Kemudian Diluruskan Barisanya Ditata Barisanya Pak Monggo Dirapatkan Barisanya Ini adalah Kewajiban Imam Makanya Bilal Bin Robah Semua Bilal Nanti bilang Bilal Bin Robah Itu Itu beliau Salah satu Asisten Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi ketika Rasulullah Itu Menyampaikan Bilal Itu Melihat Barisan Barisan Itu Kaki-kakinya Para sahabat Itu Dilihat Kalau tidak Ada yang Lurus Masih ada Celah Itu sama Bilal Itu dipukul Dipukul Ayo luruskan Ayo luruskan Begitu Nah itu Yang dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam hal Menata Barisan Jadi Kewajiban Imam Untuk Mengingatkan Nah Kalau Imamnya Hanya Menghadap Ke arah Qiblat Memperdengarkan Suara Nah Kan Tidak Tahu Makmumnya Ini Barisanya Bagaimana Lurus Rapat Apa Tidak Diingatkan Nah Kalau Makmum Diingatkan Tidak Mau Sudah Urusannya Dia Nanti Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Di dalam Hatis yang Lain Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Juga Berzabda La Tusawun Nasufufakum Aulayu Khalifan Allahu Baina Wujuhikum Benar-benar Kalian Harus Meluruskan Barisan Kalian Meluruskan Barisan Kalian Merapatkan Barisan Kalian Atau Kalau Tidak Benar-benar Allah Akan Memperselisihkan Diantara Wajah-wajah Kalian Di dalam Hati Jalan Itu Bayna Kulubikum Allah Akan Membuat Perselisihan Diantara Hati-hati Kalian Ini Termasuk Salah Satu Tanda Perselisihan Kaum Muslimin Itu Disebabkan Karena Salah Satunya Menata Barisan Itu Tidak Rapat Barisannya Tidak Rapat Sehingga Apa Hatinya Itu Berselisih Maka Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Memerintah Orang Yang Sholat Itu Supaya Merapatkan Barisan Sholat Sebab Kalau Tidak Merapatkan Barisan Itu Nanti Akan Menyebabkan Allah Akan Menjadikan Perselisihan Di Antara Wajah-wajah Orang Sholat Atau Diantara Hati-hatinya Orang Yang Sholat Itu Jadi Susah Untuk Mendengarkan Nasihat Saling Menasihati Itu Susah Diajak Untuk Kebaikan Kebaikan Itu Berat Diajak Untuk Menjalani Amal-amal Sholeh Mengikuti Sunnah Itu Berat Kenapa Urusan Shof Saja Itu Tidak Bisa Meniru Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Wali Wasallam Nah Jadi Bapak Ibu Muslimin Rahim Allah Bagaimana Cara Mengatur Barisan Ini Pertama Dari Adis Ini Secara Umum Barisanya Lurus Rapat Sawu Sofufakum Itu Luruskan Sama Ratakan Rapat Meskipun Situasi Dan Kondisinya Bagaimanapun Maksud saya Artinya Tidak Dipengaruhi Oleh Situasi Dan Kondisi Jadi Menata Dan Mengatur Barisan Itu Itulah Yang Diajarkan Oleh Rasulillah Sallallahu Sallam Situasinya Orang Itu Sakit Atau Musimnya Musim Batok Atau Musim Apa Corona Tidak Ada Masalah Tetap Punya Kewajiban Untuk Merapatkan Barisan Dan Tidak Ada Sunnahnya Menata Barisan Soft Itu Seperti Tanda Silang Yang Di Sebagian Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Ada Jarak Setengah Atau Satu Meter Tanda Silang 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 Jadi Berjarak Seperti Mau Olahraga Upacara Olahraga Barisanya Bersaf Seperti Itu Tidak Demikian Rasulullah Mengajarkan Rapat Menempel Atau Kalau Tidak Ini Diancam Diberi Peringatan Oleh Rasulullah S.A.W. La Yukhalifan Nallahu Baina Ujuhikum Au Baina Gulubikum Nah Bagaimana Penerapannya Di Dalam Riwayat Imam Muslim Karena Rasulullah S.A.W. Adalah Rasulullah S.A.W. Yusawi Sufufana Beliau Menata Meluruskan Mengatur Barisan Barisan Sof kami Nah Jadi dari hati sini Imam Itu Mengatur Jadi tidak Sekedar Diam Sausufakum Tanpa Mengatur Tidak Jadi Imam Itu Kewajibannya Seperti itu Ambulan Ini Kelojenangan Yang Dipilih Ditunjuk Dati Imam Iktidak Lirosulillah Supaya Kita Meniru Mencontoh Meneladani Rasulillah Hata Kaanama Yusawi Biha Al-Qidah Sehingga Seolah-olah Seakan-akan Beliau Meluruskan Barisan Itu Dengan Anak Panah Seolah-olah Itu Menunjukkan Pentingnya Rapat Merapat Sof Sof Di dalam Solah Diperhatikan Oleh Rasulillah Sallallahu Seolah-olah Hatta Ro'a An Kot Akol Akol Min Hu Sehingga Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Melihat Melihat Kami Para Sahabat Itu Paham Dengan Apa Yang Diperbuat Oleh Rasulillah Soh Salam Jadi Kalau Rasulillah Melihat Para Sahabat Mengerti Sahabat Langsung Mengatur Barisan Summachor Roja Yauman Kemudian Beliau Pernah Satu hari Keluar Fakoma Beliau Berdiri Hatta Kada Ayu Kapiro Hampir-hampir Beliau Akan Bertakbir Ini Satu Kejadian Yang Terjadi Pada Masa Rasulullah Dan Disaksikan Oleh Para Sahabat Rasulullah Itu Hampir-hampir Mau Bertakbir Ini Menunjukkan Bahwa Awalu Solah Bitakbir Otil Ikram Jadi Solat Itu Diawali Dengan Takbir Solat Tidak Diawali Dengan Bacaan-bacaan Yang Lain Yang Namanya Solat Itu Awaluha Bitakbir Waakhiruha Bitaslim Solat Itu Dimulai Takbir Diakhiri Dengan Salam Jadi Kalau Sudah Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Sudah Langsung Bubar Itu Sudah Solatnya Satu Kali Salam Saja Hanya Saja Yang Sempurna Sampai Kekiri Dua Kali Salam Kanan Kemudian Salam Kiri Salam Yang Pertama Itu Sudah Selesai Tanda Selesainya Bubarnya Solat Jadi Akhirnya Solat Itu Bitaslim Dengan Salam Kadang-kadang Ada Di Sebagian Kita Sebelum Solat Kurang Mantap Cari Bacaan Bacaan Tertentu Yang Dibaca Surat Anas Yang Dibaca Surat Al-Ikhlas Yang Dibaca Surat Al-Falak Baru Kemudian Allahu Akbar Mau Solat Baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Akbar Logikanya Mungkin Benar Supaya Waktu Solat Tidak Digoda Oleh Jin Karena Makanya Baca Surat Anas Atau Baca Surat Al-Falak Atau Baca Surat Al-Ikhlas Baru Kemudian Takbir Kita Tidak Usah Ribet Solat Itu Solat Seperti Yang Dicontohkan Oleh Rasul Rasulullah Rasulullah Bagaimana Memulainya Takbir Apa Perlu Baca Bacaan Yang Lain Perlu Baca Fatehah Tidak Perlu Baca Baca Takbir Tidak Yakin Saya Masih Ragu Ragu Saya Tidak Mantap Rasulullah Itu Yang Memberikan Contoh Solat Yang Benar Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Rasul Rasulullah Jadi Tidak Ada Bacaan Bacaan Sampai Takbir Yang Pertama Dibatalkan Allahu Kemudian Dibatalkan Belum Akbar Sudah Dibatalkan Kemudian Allahu Dibatalkan Lagi Sampai Tiga Kali Baru Mantap Allahu Akbar Begitu Takbir Takbir Cukup Satu Kali Saja Tidak Usah Diulang Pulang Itu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kita Mengikuti Mencontoh Bagaimana Solatnya Rasul Faro'a Rojulan Badian Sodruhu Maka Ketika Rasulullah Tidak Bertakbir Rasulullah Itu Merasa Melihat Ada Seseorang Di Barisan Belakang Itu Yang Menonjol Dadanya Jadi Ada yang Lebih Maju Barisanya Ini Dadanya Lebih Menonjol Berada Di Depan Jadi Tidak Rapat Tidak Lurus Jadi Menyelisihi Barisan Lurus Teratur Jadi Kan Bisa Jadi Kita Jadi Imam Begini Mau Bertakbir Kan Karena Mungkin Tempatnya Luas Terlihat Di Belakang Itu Terlihat Walaupun Tidak No Terlihat Yang Biasa Jadi Imam Bisa Merasakan Tetapi Rasulullah Mempunyai Keistimewaan Sendiri Beliau Punya Kelebihan Kelebihan Sendiri Meskipun Beliau Mengadap Ke arah Kiblat Beliau Bisa Melihat Makmum Yang Ada Di Belakang Tanpa Tembok Kaca Nah Kalau Pakai Tembok Kaca Imam Yang Lihat Si Fulan Ini Orang Itu Tidak Demikian Tembok Bukan Seperti Itu Nah Jadi Seolah Rasul Itu Melihat Artinya Ada Makmum Itu Yang Barisan Sholat Menonjol Kedepan Fakolah Maka Rasul Tidak Meneruskan Takbirnya Beliau Menoleh Kebelakang Beliau Berkata Ibadallah Hihamba Allah Hihamba Allah Latusawun Nasufufakum Awlayu Kholifan Allahu Bayna Wujuhikum Hihamba Allah Luruskan Rapatkan Atur Sof Sof Kalian Barisan Barisan Sholat Kalian Atau Kalau Tidak Allah Akan Membuat Perselisian Diantara Wajah Dan Hati Hati Kalian Sehingga Kalau Sudah Berselisih Hatinya Susah Tadi Saya Sampaikan Susah Untuk Dinasehati Jadi Nasihat-Nasehati Tidak Akan Diterima Maunya Menyelisihi Maunya Apa Berada Di depan Misalnya Jadi Tidak Mau Dinasehati Atau Diberi Nasihat-Nasehat Atau Peringatan Peringatan Dibuat Hatinya Berselisih Oleh Allah Ta'ala Makanya Di dalam Hadis ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahwa Menata Barisan Sholat Itu Harus Dalam Keadaan Lurus Rapat Teratur Tidak Ada Yang Menonjol Kedepan Atau Juga Tidak Ada Yang Menonjol Ke Kebelakang Sakit Dibahami Pak Bu Ini Ini Teori Ini Perhatikan Dalam Sholat Kemudian Di dalam Hadis yang Lain Ada Seorang Perempuan Ini Namanya Mulaikah Ini Kakeknya Anas Bin Malik Seorang Nenek Bukan Kakek Seorang Nenek Perempuan Junungi Nenek Beto Seteri Daat Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Meminta Memanggil Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Lito Amin Untuk Satu Jamuan Makanan Sonat Hulahu Dia Secara Khusus Membuat Makanan Itu Untuk Rasulullah Sallallahu Wa'li Wasallam Ini Perempuan Sahabat Yang Sangat Tua Tapi Semangat Dalam Kebaikan Kebaikan Dan Amal Soleh Jadi Jadi Menjalankan Islam Berbuat Baik Dan Beramal Soleh Itu Tidak Pandang Umur Kalau Seorang Maju Seng Nom Nom Main Seng Tuek Leren Leren Saling Sepu Sepu Wayai Pen Pensiun Kalau Urusan Kebaikan Amal Amal Soleh Fastabekul Khairat Kita Diperintah Untuk Berlomba Lomba Saling Mendahului Dalam Hal Kebaikan Seorang Perempuan Tua Ini Membuatkan Makanan Untuk Rasulullah Sallallahu Fa'akalaminhu Karena Rasulullah Diundang Untuk Makan Makan Datang Disuruh Makan Diminta Makan Datang Riku Sama Kulon Jendang Diundang Makan 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 Sarang Gendugi Ada rezeki Bancaan Sada 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 Tidak Ada Udur Didatangi Sada Sada Kemudian Rasulullah Bersabda Kumu Berdirilah Kalian Rasulullah Mengatakan Ini Kepada Semua Orang Yang ada Di rumah Mulaikah Tadi Nenek Di rumahnya Ada anggota Keluarga Setelah Selesai Salat Selesai Makan Rasulullah Meminta Semuanya Untuk berdiri Fali Fali Usol Lilakum Saya Akan Sholat Untuk Kalian Ini Ceritanya Hadis Ini Bapak Ibu Muslim Rasulullah Diminta Untuk Menjadi Imam Di rumah Perempuan Itu Supaya Sholat Di Salah Satu Bagian Dari Tempat Rumah Milik Sohabiah Tersebut Ini Neneknya Anas Bin Malik Nah Kemudian Bagaimana Sholatnya Nah Ini Ceritanya Anas Cucunya Cucu Sama Nenek Cucu Kakek Nenek Ini Sama-sama Ngaji Jadi Kalau Bisa Kita Juga Demikian Cucu Kita Ngaji Kalau Punya Cucu Pak Bu Ngaji Nak Ngaji Bapak 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 Ngaji Mulanya Disuruh Untuk Ngaji Ngaji Yang Sepayi Budhal Bapak Budhal Sholat Masjid Bapak Sholat Masjid Zaman Sekarang Kalau Zaman Dulu Tidak Kakek Nenek Ngaji Nak Kakek Nenek 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 Sama-sama Berada Dalam Kebaikan Kenapa Karena Ingin Mencari Keutamaan Orang-orang Yang Beriman Itu Maka Maka diakhiran Al-Haq Nabi Jadi Keluarga Itu Mengikuti Orang Tuanya Karena Iman Karena Keyakinan Karena Keimanan Jadi Keluarga Itu Semuanya Itu Dikondisikan Untuk Menjadi Orang Yang Beriman Semuanya Kakek Nenek Nenek Bapak Ibunya Anak Mantunya Anak Anak Dan Seterusnya Cicitnya Semuanya Itu Menjadi Orang-orang Yang beriman Semuanya Sholat Semuanya Ngaji Semuanya Longgar Beramal Sholeh Itu nanti Kata Allah Kalau keluarga Demikian Nanti Di surga Itu Akan Dipertemukan Oleh Allah Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Bata'ala Berada Dalam Surga Keluarga Kepingin Suarga Nopombotan Nenek Kepingin Suarga Mengguh Keluarga Keluarga Kepingin Samit Dia Berada Dalam Kebaikan Bangsul Tenggani Hadis Akhirnya Anas Bin Malik Ini Berdiri Berada Pada Tikal Lemek Alas Ini Diceritakan Jadi Rasulullah Diundang Diajak Makan-makan Kemudian Disuruh Menjadi Imam Nah Waktu Menata Barisan Itu Anas Bin Malik Itu Berdiri Di atas Tikar Karpet Tikar Atau Karpet Apa Terus Tikar Ini Ceritakan Kodis Wadda Mintu Lima Mintu Lima Lu bisa Rupanya Warnanya Ini Pun Berubah Menjadi Hitam Jadi Karpet Pun Lungset Warnanya Sampai Berubah Asalkan Suci Bisa Dijadikan Alas Untuk Beribadah Untuk Solat Perubahnya Itu Karena Mintu Lima Lu bisa Karena Lama Dipakai Usang Istilahnya Usang Fana Dohtuhu Bimain Maka Saya pun Mempersiapkan Kepada Beliau Dengan Air Untuk Bersuci Berwudu Karena Sebelum Solat Itu Harus Berwudu Terlebih Dahulu Tidak Sah Solat Tanpa Berwudu Ini Makin Insyaallah Maghribi Pun Jam Lima Tiga Puluh Lima Insyaallah Masih Ada Waktu Enam Menit Jadi Tidak Sah Solat Tanpa Berwudu Jadi Solat Itu Harus Didauli Dengan Berwudu Fakoma Alaihi Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Rasulullah Berdiri Wasofaftu Ana Wal yatim Waro'ahu Kata Ana Saya Dan Seorang Anak Yatim Bersama Dengan Saya Itu Berdiri Bersof Di Belakang Rasulullah Berdiri Di Belakang Imam Berdirinya Tetap Merapat Botan Sebelah Kanan Botan Sebelah Kiri Katos Presiden Ada Pengawal Kanan Dan Pengawal Kiri Botan Di Belakang Imam Kalau Dua Orang Nanti Menjumpai Solat Imam Kemudian Maklumnya Di Sebelah Kanan Sebelah Kiri Tengah Tengah Kosong Nanti Botan Tidak Demikian Tapi Di Belakang Imam Berjajar Kemudian Kalau Ada Seorang Perempuan Ini Mulaikah Neneknya Anas Yang disebut Dengan Al-Ajus Perempuan Tua Min Waro Ina Dia Berada Di Belakang Kami Fasol Lalana Ros Rok Ataini Suman Sorofa Maka Solat Untuk Kami Rasulullah Dua Rok Aat Kemudian Beliau Selesai Meninggalkan Tempat Nah Ini Menjadi Pelajaran Kaifiah Tata Cara Menata Barisan Kalau Makmumnya Dua Berada Di Belakang Imam Merapat Tidak Samping Kanan Samping Kiri Tapi Merapat Di Belakang Imam Kalau Makmumnya Satu Yaitu Perempuan Maka Perempuan Itu Sah Solat Sendirian Di Belakang Imam Kalau Laki Laki La Solata Limun Faridi Tidak Ada Solat Bagi Orang Yang Bersendirian Nah Kalau Tidak Ada Solat Bagi Orang Yang Bersendirian Wadahal Waktu Itu Ada Imam Dan Dia Sebagai Makmum Maka Di Hadis Yang Terakhir Nanti Atau Kalau Tidak Tersampaikan Yang Akan Datang Mudah-mudahan Itu Makmumnya Berada Di Sebelah Kanan Imam Berjajar Dengan Imam Imam Tidak Maju Lebih Makmum Tidak Mundur Lebih Berjajar Yang Membedakan Sebelah Kirinya Adalah Imam Yang Sebelah Kanan Adalah Mak Makmum Itu Kalau Makmum Satu Orang Imam Kemudian Makmum Di Belakang Satu Orang Menurut Hadis Yang Lain Disebutkan La Solata Limun Faridi Tidak Ada Solat Bagi Orang Yang Bersendirian Ilal Marah Kecuali Seorang Perempuan Kalau Perempuan Sendiri Tidak Ada Masalah Kalau Laki-laki Berjamaah Dengan Imam Satu Orang Dia Bersama Dengan Imam Dalilnya Nanti Di Hadis Yang Terakhir Yang Akan Kita Baca Terakhir Hadis Supaya Lebih Menguatkan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Dinepi Ditunuti Ngriyane Nginep Ngriyane Rasulullah Sinten Sinten Nunut Ibn Abbas Masih Sudara Dengan Rasulullah Anak Pamannya Ibn Abbas Mengatakan Saya Bermalam Nginep Ngriyane Bibinya Yaitu Maimunah Maimunah Itu adalah Istrinya Rasul Rasulullah Maka Nabi Berdiri Beliau Sholat Malam Ini Sholat Sunnah Kalau yang Tadi Di atas Hadisnya Itu juga Sholat Sunnah Boleh Berjamaah Saya Berdiri Di Sebelah Kiri Beliau Maka Beliau Memegang Kepala Saya Beliau Menempatkan Saya Di sebelah Kanan Beliau Jadi Hadis Ini Menunjukkan Kalau Makmumnya Satu Laki-laki Bukan Perempuan Berada Di sebelah Kanan Yang kedua Kalau Makmumnya Keliru Dalam hal Barisan Imam Boleh Membetulkan Barisan Makmum Selama Imam Itu Tahu Nah Ini Sholat Itu Buri Ini Ngontong Nah Imam Boleh Madep Dicekel Awake Dideket Ini Sebelah Nah Ngontong Paham Ngontong Nah Jadi Sholat Niku Boleh Bergerak Dalam Sholat Ditempatkan Di sebelah Kanan Ngontong Jadi Seperti Itulah Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallam Niki Dipegang Kepalanya Ditaruh Di sebelah Kanannya Rasulullah Nah Kirang Satu Menit Napa Sampun Sampun Sudah Masuk Waktu Maghrib Mudah-mudahan Yang kita Lakukan Ini Menjadi Catatan Tambahan Amal Sholeh Dan Diterima Oleh Allah Subhanallah Wa Ta'ala Allahumma Rabbana Taqabal Mina Inaka Antas Sami'ul Alim Wadub Alayna Inaka Antas Tawwab Rahim Wassalamuala Alam Muhammadin Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh